selamat menikmati dan memang kemarin kita sudah memberikan yang unsinkronus yang sudah disiapkan dan tentu hari ini kita perlu tetap muka juga pertemuan kita yang terakhir dengan saya kita sudah diskusi dengan tim kemungkinan untuk ada perubahan sedikit untuk minggu depan itu dimajukan Bu Meri nanti baru TS itu Bu Ade dengan Pak Arya jadi nanti tolong Pak PJ bisa berkoordinasi terkait dengan metode pembelajaran untuk minggu depan nah sebelumnya saya minta maaf karena memang seharusnya memang hari ini untuk kita tetap muka di kelas karena memang ada beberapa workshop yang dijalankan beberapa mungkin dosen juga ikut menjadi sambil jalan dua-dua dan kebetulan saya juga kurang sehat juga dan mudah-mudahan tidak mengurangi makna apa yang kita sampaikan untuk materi pada hari ini nah terkait absensi nanti Pak Tigma bisa apa namanya PJ bisa menyampaikan persepsi secara online ya nanti direkap saja dan disampaikan melalui WA ke saya nah baik pada hari ini ini saya coba share screen mudah-mudahan apa namanya bisa Anda lihat oke gimana bisa kelihatan sudah kelihatan Pak baik pada hari ini kita membahas yang mungkin tidak umum lagi bagi Anda ya bicara rancangan studi karena bagian dari metodologi ini juga berbicara tentang rancangan studi dan khusus untuk kita bicara kuantitatif bicara tentang studi untuk epidemiologi nah hari ini kita mempunyai tiga outcome ya terkait dengan rancangan ini pertama Anda memahami baik itu rancangan epidemiologi dan arti kelebihan dan masing-masing dan bagaimana metode atau rancangan ini bisa kita manfaatkan di dalam menjawab tujuan penelitian nah tentu khusus adalah bagaimana arah dan termasuk juga timing di dalam penyelidikan yang seperti itu nah tiga ini menjadi kunci pada hari ini nah tentu yang yang pertama adalah sebagaimana kita pelajari di awal pertemuan kunci di dalam studi empirik itu kan bicara observasi dan eksperimen nah dua pendekatan ini menjadi klasifikasi di dalam pembagian dalam dalam mancangan studi khusus dalam studi empirik kita bicara observe pengamatan dan eksperimen kita bicara perlakuan atau uji coba dalam hal nah sebenarnya dua pendekatan ini dibagi menjadi dua ini sebenarnya sudah jelas ya yang membedakan adalah tentu kita tidak ada perlakuan kalau untuk observasi atau tidak ada yang intervensi sedangkan kalau eksperimen kita mengikini bahwa bentuk studi itu adalah intervensi dan jelas nanti kita melihat sejumlah dimana peneliti berusaha aktif yang tentu kan bagaimana merubah determinan penyakitnya ini atau outcome-nya jadi ada independen variable-nya dan dependen variable-nya melalui uji coba atau perlakuan atau treatment dalam hal ini nah ini jelas jadi bicara rancangan itu ada beberapa kunci ini biasanya di ujian juga jangan nanti Anda sampai salah menjawab opsional atau kriteria jawaban itu nah tentu ada bicara rancangan atau desain itu sama nah artinya ada bicara bentuk ya rencana atau rencana yang mengatur mengatur atau mengarahkan peneliti nah ada kunci yang sebenarnya yang yang sering kita sebut di awal-awal penjelasan metodologi itu adalah bicara sistematik mulai dari mengumpulkan analisis sampai interpretasi nah inilah sebuah sekuen yang sistematik itu di dalam metode skema ilmiah yang kita jelaskan mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya nah disini pendekatan ilmiah itu adanya penyelidikan atau dalam hal ini investigasi nah dua pendekatan itulah tadi saya sampaikan untuk metode empirik cara observasi dan eksperimen oke nah di sisi lain juga ada beberapa textbook juga menyampaikan memang rancangan itu juga dibidakan karena juga terkait dengan kita mempelajari jenis penelitian cara deskriptif dan bicara analitik nah tentu perbedaan-perbedaan antara deskriptif dan analitik ini juga kita sudah bahas kita juga sudah disusikan jadi saya hanya ingin menyampaikan tentu perbedaan-perbedaan yang mendasar ini yang harus Anda pahami nanti ketika kritikal kita membahas atau memang melihat di ujian atau di kasus apakah ini tepat kita gunakan untuk deskriptif atau memang analitik nah perbedaan itu tentu jelas ini tanpa ada infrensi dan satu lagi tanpa hubungan sebab akibat nah sedangkan untuk studi analitik ya tentu salah satunya kita melihat nanti penyebab ini makanya nanti hubungannya adalah kalau analitik ya tentu bicara kausalitasnya ada perbedaan klasifikasi berdasarkan pajanan biasanya klasifikasi ini salah satu kuncinya nanti rencangannya adalah bicara studi apa namanya pohon karena nanti nanti di dalam pengamatan itu memang status pajanan itu dibedakan di awal pengamatan itulah nanti kunci studi kohort kenapa kohort masuk ke dalam studi analitik nah selanjutnya adalah kita melihat ini berdasarkan dari observasional nah WHO memberikan klasifikasi ini tapi memang juga banyak buku yang mungkin bisa Anda baca juga terkait klasifikasi dan campangan ini nah dia membagi dua apa namanya rencangan ini ada observasional dan eksperimen nah disini pun juga dibagi antara deskriptif dan analitik nah kalian bisa lihat kalau di WHO mengatakan memang konseksional itu masuk ke studi deskriptif termasuk juga kita menggunakan data agregat yang disebut dengan studi ekologi nah tapi juga ada beberapa buku mengatakan konseksional itu masuk juga ke analitik nanti kita bisa lihat perbedaan kapan konseksional dikatakan dia analitik kapan dia dikatakan dia deskriptif karena memang jangan nanti Anda buat studi ini konseksional deskriptif analitik itu kan menjadi bingung kalau Anda jelaskan deskriptif jadi deskriptif analitik yang analitik jangan Anda buat deskriptif analitik biasanya banyak siswa copy paste dari deskripsi sebelum yang Anda tidak paham dibuatlah kedua-duanya seperti itu nanti kita belajar satu-satu sedangkan analitik tentu kita bicara di cohort ada case control dan cohort dan ada historical cohort atau istilah lain adalah retrospective cohort dalam hal ini sedangkan pas eksperimen biasanya jelas ini pasti semuanya adalah perlakuan atau treatment dalam hal ini itu ada RCT randomized control trial ada pastor randomized ada trial ada trial kalau belakangnya trial pasti sudah uji coba dalam hal ini atau treatment dalam hal ini jadi sudah Anda mentasifikasikan ketika nanti di kriteria pemilihan dalam ujian kita mulai dulu basicnya agar memahami sekuensi dari bagaimana kita memahami rancangan ini ini mungkin beberapa dosen tidak dia bilang saja konseksional itu adalah studi yang outcome pajanannya diukur waktu bersamaan siswa pahamnya itu saja nanti kalau bicara base control dia ke belakang ketika Anda mempelajari di dalam metodologi ini jangan hanya clue-cluenya saja seharusnya Anda juga paham di dalam timingnya berbicara waktunya direction atau arahnya dan termasuk juga ini perlu Anda ingat betul termasuk juga di dalam bagaimana nanti klasifikasi atau setidak-tidaknya tabulasi di dalam penilaian outcome dan pajanan itu jadi tidak hanya bicara oh ya ini waktunya sama-sama ini ke depan ini ke belakang bukan itu saja tapi kalau di dalam epidemiologi itu jelas yang positif yang negatif ini yang harus Anda pahami ini banyak nanti keluar di ujian dan Anda bisa memetakan ini coba ini pelan-pelan saya coba jelaskan ke Anda dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti nah intinya kan gini kalau kita kemarin Anda kalau sudah melihat video yang bicara terata konsep itu kan sebenarnya kan dua yang kita akan lihat ini coba apa namanya apa namanya kita buat kita stop dulu kita coba lihat pakai kertas biar agak detail nanti jelaskan di whiteboard oke nah ini coba pelan-pelan disini nah karena nanti kan berkaitan itu di konsep yang kita lihat ini kelihatan oke yang pertama adalah kita tentu kan ada dua yang kita ingin pahami pertama kita bicara apa namanya yang tadi bicara eksposurnya disini sedangkan nanti kan di outcome-nya kita akan bicara apa namanya tadi apa disease-nya oke nah kan ada 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 dua dalam hal ini bicara apa namanya ini sebagai independen variabelnya jangan sampai lupa ini bicara apa independennya gitu sedangkan ini adalah dependennya nah kalau istilah lain ini kan bisa saja kita simbolkan bicara ini adalah pajanan ini adalah outcome banyak-banyak istilah ada P ada O ada E ada D ini Anda harus paham eksposur itu logikan pajanan dia adalah disease nah sebenarnya kalau kita bicara cross-seksional logikanya kan gini outcome maaf eksposur atau pajanan atau independent variable dan dependent variable ini yang diukurkan pada waktu yang sama pada waktu yang sama atau kebiasaan lainnya adalah bersamaan bersamaan dalam hal inilah yang membuat studi apa namanya studi cross-seksional itu dikatakan dia studi deskriptif kenapa peneliti enggak tahu sekuensnya mana yang duluan panjanan atau disease-nya ini atau outcome-nya disitulah posisi bahwa cross-seksional ini membantah atau tidak bisa memenuhi kriteria dia sebagai studi analitik paham ya karena status pajanan dan outcome-nya itu kita enggak tahu mana yang duluan sekuensnya kenapa kita ukur bersamaan apa contohnya gampang saja anggaplah ini paling mudah kita lihat contoh yang minggu lalu di video saya misalnya gini ini adalah misalnya hipertensi hipertensi ini PJK kita akan nilai status hipertensi responden ini hipertensi apakah dia juga PJK atau tidak kita akan nilai sekarang dan kita enggak tahu bapak itu duluan penyakit jantungnya atau hipertensinya kita enggak tahu di sekuensi itu kita hanya menilai saja secara probabilitas pada saat sekarang ini dia hipertensi juga atau PJK juga atau dua-duanya enggak nanti itu yang akan kita lihat tabulasinya tabulasi itu ini yang nanti akan kita lihat tentukan gini di dalam nanti kita membuat studi cross-sectional ini saya coba hapus dulu jadi di dalam melihat probabilistiknya seperti ini jadi ini kan nanti ada yang misalnya ada yang dia eksposur positif artinya pajanan yang positif ada nanti yang pajanannya itu adalah negatif tentu juga ada disini nanti adalah dia positif seperti itu ada juga dia negatif probabilitasnya ini yang akan dinilai ketika kita nilai pasti ada berapa nanti kesempatan nilai dari respondent itu tentu nanti akan ada istilahnya gini anggaplah yang E positif itu kan dia hipertensi ini kan tidak hipertensi sedangkan disini adalah dia PJK sedangkan yang disini negatif adalah tidak PJK probabilitasnya berapa ini yang kita nilai nanti di dalam pada waktu yang bersama anda di at the same time kita lihat bagaimana probabilitasnya itu probabilitasnya itu adalah tentu yang akan kita peroleh bisa saja dia yang pertama yang pertama kita coba tulis disini yang pertama probabilitas yang mungkin yang pertama itu bisa saja responden itu bisa saja responden itu adalah dia apa namanya hipertensi dan juga PJK bisa saja dia positif berarti kan hipertensi dan satu lagi bisa saja dia PJK berarti kan disis positif ini probabilitas yang pertama sedangkan bisa saja probabilitas yang kedua adalah dia tidak hipertensi berarti kan E negatif tapi dia PJK bisa saja dia positif dalam hal ini sedangkan yang ketiga adalah probabilitas itu adalah dia hipertensi atau dalam hal ini dia E positif tapi dia tidak PJK berarti kan dia disis negatif nah baru nanti yang terakhir probabilitas yang terakhir itu adalah dia tidak hipertensi dalam hal ini berarti kan E negatif dan juga dia tidak PJK berarti disini dia disis negatif nah inilah empat probabilitas yang memungkinkan dalam studi cross-sectional yang dinilai yang dinilai pada waktu bersamaan at the same time tadi nah kalau kita tabulasikan ini coba kita hapus semua empat probabilitas ini nanti akan Anda mudah melihatnya nah kalau kita coba membuat tabulasinya tentu kan modelnya tabulasi kalau istilah dalam statistik itu kan tabel 2x2 seperti ini disini kan anggap lah ini tadi disis disini adalah pajanan nah ingat kalau bicara independent variable bicaranya kolom maaf kalau dependent variable dia kolom ini kolom jadi berarti disis ini sama juga nanti coba Anda tulis ini kan bicara independent kalau bicara disis tadi apa bicaranya adalah dependent atau outcome kalau bicara exposure disini ini sebut dengan apa istilahnya tadi pajanannya ini sebut dengan independent nah intinya adalah berarti ini disis artinya disis ini kolom berarti ini kan disis positif ini disis negatif ini adalah eksposur positif ini adalah eksposur negatif nah ini kan 4 probabilitas ini yang coba kita petakan kesini nah makanya kalau nanti dia yang nomor 1 itu yang positif disis positif berarti kan ini eksposurnya positif dan disisnya positif disini nah ini biasanya simbolnya adalah A ini disini yang sedangkan eksposurnya positif dengan disisnya negatif ini yang nanti simbolnya adalah B sedangkan yang nomor 3 tadi kalau yang nomor nomor 2 berarti yang mana yang nomor 2 kan eksposur negatif dengan disis positif berarti disini yang nomor 2 ini adalah yang C sedangkan yang B yang nomor 3 eksposur positif sedangkan disis negatif ini B nah sedangkan disini nanti baru eksposur negatif dengan disis negatif ini disebut dengan D nah anda kan bisa lihat disini kan kalau ke kanan berarti ini kan juga sebelah total berarti ini A plus B D kan seperti itu C plus D nah ini kan A tambah B tambah C tambah D nah ini kan A plus C sedangkan ini B plus D nah disini nanti kita bicara kontifikasinya seperti ini nah ini coba anda pahami dulu yang ini nah saya stop screen disini saya coba balik lagi ke yang tadi slide kita oke nah kita kembali ke sini nah tentu dalam cross-sectional nah ini kan dilihat nanti 4 probabilitas tadi ini katakan yang tadi kita jelaskan tabulansinya nah sedangkan apa bedanya dengan case control case control itu nanti bahwa kalau disini kan waktunya bersamaan kita menilai ini makanya saya kotak saya buat kotak disini ini waktu bersamaan kita nilai kalau dia di case control bedanya adalah kita melakukannya itu adalah kita mendefinisikan di awal itu yang sudah clear adalah status kasus dan kontrolnya ini siapa yang sakit tidak sakit itu sudah clear artinya sudah jelas di awal studi dilakukan yang akan dimilai yang akan dimilai adalah status pajanannya di kedua klasifikasi antara kasus dan kontrol ini nah probabilitasnya juga kan sama dia kan sama dia juga bicara tadi 4 probabilitas tadi berapa nanti yang kasus yang statusnya terpajan mana yang statusnya kasus yang tidak terpajan atau status yang kontrol mana yang terpajan mana status kontrol yang tidak terpajan atau terpapar atau terekspos dalam hal ini nah bedanya kalau bicara waktunya sebenarnya kan sekuen antara pajanan dan kasusnya itu kan secara di dalam anggaplah nanti penyakit atau outcome yang akan kita nilai itu dia waktunya arahnya memang ke depan tapi di dalam bicara waktunya ke depan kita menilai karena memang nanti yang akan kita recall memang arahnya itu yang kita recall adalah ke belakang makanya kasus kontrol itu lebih cenderung disebut kalau bicara arahnya itu memang retrospektif tapi kalau bicara waktunya karena memang status pajanannya itu memang di awal kita memplasifikasikan itu itulah membedakan antara konseksional dan case control nah berbeda dengan kohot jadi ingat tadi ya kalau kasus kontrol kita berangkatnya itu memang dari kasus dan kontrol yang sudah jelas di awal studi sebelum dilakukan makanya kan kalau nanti ada yang biasanya kakak kelas anda itu Pak saya mau studi case control berarti kan harus dijelaskan kasusnya apa oke Pak saya PJK berapa orang yang PJK siapa yang nanti yang akan anda pilih yang tidak PJK atau penyakit koroner seperti itu atau outcome-nya hipertensi misalnya berapa orang yang tidak hipertensi bagaimana anda nanti merendom nah kalau studi kohot itu berbeda yang kalau kasus kontrol tadi yang akan kita nilai adalah kan kebelakang nanti risk faktornya atau faktor risiko yang menyebabkan outcome yang sudah jelas di awal pengamatan nah berbeda dengan kohot kalau kohot yang akan kita nilai adalah apa namanya outcome-nya penyakitnya bukan risk faktornya atau pajanannya sedangkan yang kita nilai adalah dia berapa yang sakit dan tidak sakit ke depan seperti itu sedangkan yang harus jelas di awal pengamatan kita itu adalah memang status pajanan ini harus jelas kita bagi di awal pengamatan kalau studi kasus kontrol apa tadi yang harus jelas status outcome-nya kasus dan kontrolnya atau dalam hal ini penyakitnya kalau studi kohot yang harus jelas adalah status pajanannya yang kita harus klasifikasikan dan ingat ini yang paling kuncinya ini sudah ingat betul studi kohot itu adalah orangnya tanpa atau bebas dari penyakit jangan nanti Anda bandingkan anggaplah status pajanannya ini pencemaran udara tinggi ini pencemaran udara rendah yang negatifnya sedangkan nanti Anda ukur anggaplah misalnya CA paru sedangkan di daerah yang status pajanan yang tinggi ada nanti respondennya yang sudah CA paru berarti kan salah yang seharusnya Anda pilih subjeknya itu benar-benar bebas dari penyakit yang outcome kita cari kalau ingin clear kita melihat nanti benar-benar ini berkonstribusi terhadap penyakitnya seperti itu artinya apa orang yang bebas dari penyakit di awal pengamatan dan status pajanannya itu harus jelas kita klasifikasikan mana yang dia terpapar dan mana yang dia tidak terpapar dalam hal ini atau dia terekspos dalam hal ini baru nanti sekuensinya itu akan kita nilai ke depan dengan waktu pengamatan kita anggaplah berapa lama anggap nanti misalnya kita menghitung 6 bulan misalnya misalnya kalau kekar paru nggak mungkin kita nilai 6 bulan tapi bisa saja puluhan tahun tapi kalau gangguan pernafasan terhadap pencemaran udara itu bisa 6 bulan kita lihat gangguan pernafasannya artinya orang-orang yang bebas dari penyakit ini tanpa gangguan pernafasan di awal pengamatan kita nilai dua wilayah yang satu yang hutan yang tinggi atau klusi yang tinggi yang satu tidak dan kita lihat 6 bulan ini setara nggak pelan Januari misalnya sampai nanti Agustus misalnya atau bulan Juli pas di situ kita nilai baru kita nilai status penyakit berapa orang yang dalam pengamatan kita itu yang yang sakit atau gangguan pernafasan apakah sakit tembur roka batuk-batuk ini kita nilai dan probabilitasnya sama empat yang tadi kita jelaskan di awal nah kuncinya kalau cohort itu adalah ingat ingat betul ini adanya namanya follow up jadi harus diikuti dalam pengamatan harus ada namanya follow up dalam hal ini dan tentu arahnya ke depan dan waktunya juga ke depan nah nanti ada istilah jadi cohort itu ada ada dua yang pertama adalah ada cohort yang namanya perspektif nah inilah cohort yang biasa orang yang menyebut cohort itu karena cohort itu kan seolah-olah memang cohort itu ke depan makanya sebut dengan perspektif cohort atau memang waktunya lama nah tentu dalam hal ini studi dimulai ini kebetulan yang apa namanya ya sebetulnya kan ditulis kalau studi dimulai pada saat sekarang kan saat sekarang berarti kan tahun ini bukan 2015 tapi kan 2022 saat sekarang nah artinya saat sekarang itu inilah yang kita klasifikasikan status pajanan ini sedangkan pada masa akan datang ya tergantung nanti berapa waktu yang dibutuhkan ini yang akan kita nilai outcome-nya atau penyakitnya mana yang positif mana yang negatif diantara dua klasifikasi status pajanannya itu nah akan kita nilai artinya apa ingat ya sekarang kita nilai status pajanan dan masa akan datang kita nilai outcome-nya ini adalah perspektif cohort nah bedanya dengan retrospective cohort Pak kok ada retrospective sedangkan dia cohort kita tahu cohort itu ke depan tapi ada pula ke belakang seperti itu nah bedanya adalah kalau retrospective cohort itu ini anggap tahun yang saat sekarang tahun 2022 ini kan saat sekarang tahun 2022 nah bedanya adalah sekuennya tetap sama artinya waktu dan arahnya tetap ke depan dan dia jelas dia juga bebas dari penyakit dan bedanya adalah gini status pajanannya ini yang berbeda yang tadi ini diukur saat atau sekarang tapi ini sudah diukur pada masa lampau jadi saat sekarangnya itu mengukur outcome-nya beda dengan tadi yang apa namanya kita lihat di perspektif cohort kalau perspektif cohort outcome ini kan masa akan datang makanya logiturnalnya ke belakang atau sebut dengan forward juga atau ke ke depan seperti itu masa akan datang kan kita nilai ini bisa saja kalau memang kain cancer bisa 10 tahun atau 7 tahun atau nanti misalnya kita misalnya penafasan tadi bisa 1-2 tahun atau 6 bulan yang paling cepat masanya akan datang sekarang itu hanya mengklasifikasikan status pajanannya nah berbeda dengan retrospectif pajan ini sudah diukur masa lampau dan biasanya sudah anggap disimpan dianggap spesimen diukur darahnya misalnya yang satu yang HP-nya yang tingginya yang satu yang tidak orang sudah tahu misalnya dulu dia punya apakah riwayat apa gitu kan atau memang ada spesimen biomarker yang lebih clear kita nilai nah itu ini sudah jelas nanti kita ukur orang yang nanti yang dulu yang dulu yang dulu anggaplah dia punya secara genetik apa dan dilihat sekarang ada penyakcik ini nah ini juga harus kuncinya tadi apa harus ada juga follow up nah ini sama juga misalnya kayak data covid yang sekarang itu juga bisa mana dulu yang orang-orang yang sudah divaksin masa lampau gitu kan anggaplah di vaksin dia vaksin mulainya Januari 2021 misalnya mana yang dapat mana yang tidak itu kan disimpan datanya dan di follow up dia memang tidak di vaksin nanti kita lihat nah mana yang nanti yang positif dan tidak covid itu bagaimana statusnya nanti kita bisa tabulasikan nanti apa namanya pada saat sekarang dan kita ukur penelitian itu ambil startnya memang stopnya itu memang 2022 karena masa sekarang yang kita lihat outcome nah berbeda yang perspektif yang outcome-nya pada masa akan datang oke nah sekiranya paham Anda nanti bicara retrospectif dengan perspektif kohot ini nah selanjutnya adalah nah ini yang mungkin agak jarang dilakukan oleh apa mahasiswa ya tapi kalau Anda baca paper-paper yang di luar nah ini juga menarik juga sebenarnya studi-studi ini tapi dikit saya jarang kita melakukan studi ini karena memang mungkin datanya tidak ada atau memang tidak ada membuat studi kohot yang panjang yang kita ambil nanti studi kasus kontrol nah coba dapat Anda pahami betul ini nah ada istilahnya studi nested case kontrol nah studi nested case kontrol itu sama dengan istilahnya nested apa ya disarangkan atau ditanam atau ada di dalamnya studi kasus kontrol sederhananya gini kita memahami ini sebenarnya studi kohot yang panjang tapi di dalamnya itu ada studi kasus kontrol yang diambil nah sekuennya sama kalau dilihat dari alunnya itu sama seperti studi kohot dia sama-sama orang tanpa bebas penyakit tapi apa ada faktor risiko yang diukur dan status risiko yang diukur ini ibaratnya ini kan ada status pajanan dan tidak terpajan dan ini disimpan pada masa lampau ini anggaplah yang sekarang ini 2022 ya belum lupa 22 saat sekarang nah ini disimpan ini juga sama tadi dengan bicara kita retrospective kohot tadi ini disimpan artinya disimpan disini klasifikasi sudah jelas pada masa lampau tentu sudah ada rekodnya nah dengan studi anggaplah yang panjang ini dari 1980 sampai 2022 anggap 40 tahun gitu kan nah sebenarnya studi ini kalau kita dari dihitung dari 1980 sampai 2022 berarti kan setidak-tidaknya ini kan 42 tahun kan ya 42 tahun anggaplah studi ini sebenarnya 60 tahun ini studinya panjang sebenarnya ada sampai 60 tahun karena kalau kayak di Boston gitu di Harvard itu ada yang studinya itu sampai ratusan tahun data-datanya itu terekam dengan bagus malah gini kan spesimen-spesimen waktu dia lahir misalnya talipusar ini sudah disimpan anda diikuti orang ini sudah diklasifikasikan secara genetik itu bagus itu kalau di Boston Hospital ada data-data yang anda coba nanti searching di Google itu kan data-data hipertensi misalnya Framingham data itu lengkap sekali data kohortnya nah dengan studi kohort yang panjang itu nah si peneliti karena memang sudah ada ditemukan beberapa kasus gitu ya dan atau memang dia ingin dipotong gitu di tengah-tengah anggaplah dalam 60 tahun studi anggaplah nanti di tahun 42 dia ingin menilai gitu loh tahun 22 ingin menilai berapa sih yang status yang positif ya kan berapa yang negatif gitu kan pada tahun 2022 yang seharusnya studinya selesai tahun nanti 2040 gitu loh kalau untuk bicara 60 tahun gitu enggakplahkan 60 tahun nah mana yang positif mana yang negatif ini nah nanti yang positif ini dijadikan apa namanya di label ini adalah kasus sedangkan yang negatif itu di label menjadi kontrol nah disinilah sebenarnya studi kasus kontrol itu pada studi kohort yang panjang ini dan dia nanti dia merekul kembali yang spesimen yang disimpan ini dan akan dibandingkan nanti spesimen ini mana yang yang positif apa pajanannya pada kasus kontrol mana yang negatif pajanannya pada yang negatif pajanannya pada kasus nanti juga diukur juga yang jadi kontrol ini bagaimana status pajanannya positif bagaimana juga yang kontrol ini yang berapa jumlahnya pajanannya negatif gitu dari spesimen yang sudah disimpan pada masa lampau nah disinilah kadang-kadang bisa dia menghemat ada studi yang cukup panjang mungkin dibagi-bagi dia ingin memotret apakah nanti secara berkala setiap mungkin 20 tahun atau 40 tahun atau 10 tahun dan itu bisa digunakan untuk studi namanya netits case control nah kalau Anda lihat di HPP itu juga juga menarik nah akhirnya studi-studi yang ingin murah gitu kan Anda bisa menggunakan data-data yang sudah ready itu untuk dilakukan studi case control yang ada pada studi cohort yang cukup panjang dalam ini nah oke ada ada pertanyaan nggak sampai sini oke nah kalau tidak ada nah kita masuk ke studi ya silahkan ya maaf Pak tadi saya ada yang kelewatan gitu Pak yang mana yang prospektif cohort tadi kan yang kalau sekarang itu yang diamati adalah seharus pajanan dan masa depannya outcome-nya ya Pak ya prospektif kalau yang kalau yang retrospectif itu yang yang pajanannya sudah diukur di masa lalu berarti yang sekarangnya itu apanya tadi ya Pak yang diukur outcome-nya yang retrospectif oh yang sekarangnya ya Pak ya oh ya baik Pak terima kasih Pak nah yang prospektif itu yang tadi saya katakan kalau yang prospektif itu namanya prospek itu pada masa akan datang kita menilai jadi yang sekarang itu status pajanannya yang kita pasifikasikan ya contohnya paling sederhana Anda ingin mengukur anggaplah di padang ini dibagi dua misalnya atau di sumber itu ada pasifikasi pajanan udara tinggi misalnya padang dan bukit tinggi misalnya sedangkan yang tidak pencemaran udara tinggi anggaplah agam dengan misalnya Solo misalnya gitu kan bisa saja kan dua klasifikasi itu Anda akan nilai selama enam bulan aja misalnya masalah kan datangnya nggak usah selama enam bulan aja tapi yang sekarang Anda mengklasifikasikan itu udah udah jelas nanti enam bulan ke depan orang tanpa bebas penyakit yang akan Anda nilai pada enam bulan ke depan berapa orang yang nanti yang dia gangguan pernafasan dalam hal ini nanti kan dapat probabilitas berapa yang pajanan tinggi yang apa namanya yang dapat gangguan pernafasan mana yang tidak baik yang status yang pajanannya yang tinggi dengan pajanan nanti yang rendah atau pencemaran udara yang tinggi dengan pencemaran udara yang rendah ada lagi kalau tidak ada di eksperimen sebenarnya ini juga sama artinya eksperimen itu sebenarnya yang diambil dasarnya itu sama dengan pengembangan artinya baseline itu adalah studi kohot sebenarnya bedanya adalah di studi kohot itu intervensinya tidak ada treatmentnya tidak ada dia hanya bicara klasifikasinya saja berbeda yang tadi kan klasifikasi itu sudah tersedia secara apakah geografis atau memang sudah terklasifikasi di awal dari bagi orangnya berbeda dengan eksperimen kalau bicara eksperimen itu ada treatment ada perlakuan perlakuan dalam hal ini contoh yang Anda nanti definisikan dia status terpajar orang yang dikasih obat atau yang dikasih vitamin misalnya Anda mau melakukan studi intervensi bagaimana mengurangi timah hitam dalam darah misalnya pada anak SD ada timbal kalau dalam penjaman darah itu kan ada timbal salah satunya saya ingin membuat penelitian dibagi yang satu diberikan dia vitamin dan ASD yang satu tidak beda kan kalau yang tadi saya katakan orang yang sudah ada penyakitnya dengan yang tidak artinya tidak ada perlakuan itu sudah terklasifikasi penjaman udara tinggi dan penjaman udara rendah penjaman udara tinggi dan udara rendah itu kan tidak ditreatment tidak dilakukan tidak ditreatment tidak di create tidak dibuat karena memang itu sudah terjadi itu terklasifikasi kalau ini memang kita uji coba memang kita berikan perlakuan yang satu kita kasih obat yang satu tidak memang dikondisikan dalam hal ini mungkin dikondisikan lebih ini biasanya orang bisa melihat intervensi ini sukses atau tidak nanti kita lihat penyakit dengan tidak penyakit di orang yang dikasih vitamin dengan yang tidak kalau dalam studi-studi misalnya intervensi kita di public health juga bisa juga tidak sobat misalnya ini ada yang untuk peningkatan efektivitas sejauh mana pengetahuan pada pada orang penderita TB misalnya dikondisi edukasi melalui video satu kita intervensi melalui video yang satu tidak bisa saja itu ini nanti akan kita ikuti intinya juga sama ada follow up yang akan kita ikuti ini juga sama yang observational juga seperti itu bedanya adalah antara eksperimen dan observational itu nanti namanya ada random alokasi atau randomisasi ada yang namanya non-random perbedaan ini disinilah nanti istilahnya kalau ada beberapa buku yang menggunakan random ini ada yang sebut dengan eksperimen murni sedangkan nanti yang non-random itu sebut dengan eksperimen kuasi eksperimen kuasi eksperimen atau sebutnya eksperimen semu seperti itu ini dia murni ini adalah kuasi bedanya apa ada bicara random alokasi dan non-random alokasi atau randomisasi apa bedanya antara randomisasi dengan random sample nanti Anda bingung juga yang Anda tahu random itu adalah random sample padahal tidak itu karena random alokasi itu nanti berbeda dengan random random sample nanti coba desktop screen dulu disini biar Anda clear nanti saya coba simulasikan dengan whiteboard kalau random sample ini ingat random sample itu yang biasa kita acak sample kalau acak sample itu gini dari anggaplah dari populasi besar populasi ini seribu ini seribu ini populasi populasi ketika kita random kita mengambil sample sample kan bagian dari populasi kita ambil seratus nah ini kan random kita ambil random kita acak dari seribu ini menjadi seratus ini disebut apa random sample atau istilah lain disebut juga apa namanya random sample itu ada istilah lainnya ini random sample atau ada satu lagi namanya random selection ada namanya apa lagi satu lagi namanya random selection itu sama dengan random sample apa bedanya dengan randomisasi atau random alokasi tadi nah kalau randomisasi dari kalau random sample kan dari populasi ke sample berarti kan dari seribu jadi seratus kalau random alokasi dari sample kita berangkatnya ini kalau random alokasi atau random misasi itu berangkatnya dari sample bukan dari populasi dari sample ini yang kita alokasikan kita alokasikan anggap landing kita bagi dua yang satu 50 yang satu lagi 50 nah 50 ini yang dianggap nanti E positif artinya status pajanan positif ini kita anggap E positif dan ini adalah E negatif artinya yang ini kita intervensi yang ini tidak diintervensi artinya apa yang ini dikasih vitamin yang satu yang satu tidak nah itulah perbedaan antara random sample dengan random alokasi artinya apa kalau random alokasi atau randomisasi itu diambil dari sample yang kita alokasikan untuk diintervensi dan tidak diintervensi itu namanya randomisasi atau random alokasi kalau random sample itu adalah random dari populasi ketika sample kita ambil itu disebut dengan random sample atau random selection sampai sini kalau randomisasi atau random alokasi itu dari sample yang kita alokasikan berapa yang diintervensi berapa yang tidak dan intinya apa dia acak artinya dia random jadi dari sample ini di random lagi berarti kalau dari populasi kita ambil berarti dua kali random kalau kita bicara alokasi dua kali random bedanya adalah ketika dikatakan tadi dia bagaimana dia kalau semi semikuasi eksperimen kalau tadi yang eksperimen murni jelaskan artinya dia randomisasi random alokasi artinya dia acak dari sample kalau dia kuasi atau semi eksperimen bagaimana dari populasi ke sample dia random tapi dari sample yang mengalokasikan dia tidak random artinya peneliti yang menentukan oh ya di kelas ini yang separuh saya kasih yang laki-laki saya kasih vitamin yang perempuan tidak itu ibaratnya itu proporsif dari penelitinya artinya dari sample ini dia untuk mengalokasikan dia orang ini di intervensi atau tidak itu tergantung peneliti itu disebut dengan kuasi eksperimen atau disebut dengan non random alokasi atau non random misasi atau dikatakan dia dari sample itu dia proporsif saja mengalokasikan mana yang intervensi mana yang tidak jangan sampai salah nanti anda di situ intinya adalah kalau kita bicara nanti randomisasi atau random alokasi orang yang berada di sample ini mempunyai hak yang sama dia diberi intervensi itu kuncinya apa tadi mempunyai hak yang sama atau kesempatan yang sama dia diintervensi kalau kita bicara randomisasi kalau dia tidak bicara randomisasi atau non-random tadi saya katakan kalau dia non-random atau non-random alokasi atau non-randomisasi intinya si sample yang dipilih secara random ini tidak mempunyai hak yang sama diintervensi itu tergantung hanya penelitinya kok bisa kayak gitu Pak ya bisa karena juga karena gini pernah dulu Pak De membimbing mahasiswa SDK di dokteran itu dia mengambil intervensi daerah untuk apilariasis karena kalau di random Pak Dev nanti anda di wilayah sana itu disuruh dia ikut latihan mengenai meningkatkan edukasinya sulit biayanya Pak Dev kalau kita random kita tidak bisa hanya memilih satu kampung saja yang disini dengan yang disini akhirnya tersepakat berarti anda eksperimen jangan eksperimen murni anda pasti eksperimen saja tapi sampelnya tetap 100 yang direndom yang bedanya adalah ketika mengalokasikan intervensinya ini yang berat sama dia karena kegiatan defensi itu diadakan pelatihan secara berkala dan itu di satu tempat sedangkan yang diundang orangnya jauh-jauh pertama biaya mengungkoskan orang ini sulit akhirnya dipilih orang-orang yang dekat di daerah yang masuk di dalam sampel 100 tadi itulah konteksnya anda semua jadi tidak mudah anda bayangkan kalau kita bicara random itu artinya ada konsekuensi yang harus kita jalankan secara biaya tenaga karena makanya kalau sudah bicara studinya eksperimen disitu juga menjadi kekuatannya apalagi dia eksperimen muni yang mempertimbangkan dari aspek yang semua sampel mempunyai hak yang sama untuk di intervensi kita kembali ke yang tadi jadi ini intinya jadi random selection atau random sampel itu artinya bagaimana anggota sampel itu dipilih dari populasi sedangkan kalau random misaksi atau random alokasi itu mengalokasikan tadi kan mengalokasikan mana yang exposure positif mana yang exposure negatif secara secara random dalam hal ini oke saya kira clear itu itu nanti di ujian keluar keluar nah yang terakhir ini menarik juga ini Bapak Jurnal juga ini saya belum pernah membimbing mahasiswa yang studi ini tapi kalau yang lain tapi ini jadi menarik bagi Anda belajar rencangan nah ini yang lebih jelimut lagi adalah selainnya crossover studi prinsip ini sama sama dengan eksperimen dia di intervensi bedanya adalah intervensi yang diberikan ini sampel yang diambil itu mendapatkan intervensi yang intervensi yang diperoleh itu masing-masing kelompok dia dapat dua-duanya bedanya adalah mungkin dia dapat yang pertama terus dinilai habis itu diceng anggaplah ini ada obat A ini ada obat B yang pertama nanti didapatkan dia dapat obat A yang selama didapat obat B nanti ini diobservasi dulu nanti diceng ditukar nanti diobservasi lagi ini akan lebih utuh kadang-kadang apa menjadi ini menjadi menarik beda dengan yang lain ini ada anggapan kalau kita tidak hati-hati nanti di dalam mengalokasikan atau membuat justifikasinya bisa saja nanti gini ya iyalah kadar HB-nya turun atau kadar PB dalam darahnya turun yang satu dikasih obat yang satu tidak jadi itu langsung menjadi pembeda tapi di sisi lain crossover itu menjadi salah satu rancangan untuk meminimalkan bias yang tadi dikatakan oh yang satu di intervensi yang satu sekarang coba dikasih intervensi yang sama tapi nanti di ceng yang ini dikasih obat yang satu lagi enggak nanti dibalik yang tadinya enggak sekarang dikasih obat ini kan punya dua nilai nilai yang dua ini nanti akan dibandingkan baru akan menjadi utuh ini yang agak beratnya memang ada model dua model intervensi atau tiga juga atau nanti ada kombinasi saya pernah juga saya pernah menguji di perawatan di perawatan itu kan kadang-kadang dia ada istilahnya gini kayak psikosomatis misalnya ada perawat pasien-pasien kanker yang ditreatment itu macam-macam ada menggunakan pakai aromaterapi nanti juga ditambah cara breathing esersis kenafasan nanti dikombinasi dengan apa lagi itu juga menarik kalau pernah dulu menguji di bawah di kedokteran gigi itu juga dia mencoba pakai ekstrak buah apa untuk karyas gigi ditambah nanti perpaduan dengan ekstrak itu kan memang sampelnya sedikit tapi nanti diuji beberapa intervensi yang dilakukan itu itu kan dinilai masing-masing jadi kalau di public health anda bisa bayangkan kalau untuk S1 berapa biaya yang dibutuhkan untuk penelitian seperti ini tergantung konteksnya kalau bicara populasi itu agak berat tapi kalau bicara eksperimen yang nanti sampelnya berapa spesimen untuk klinis itu mungkin tidak terlalu ini tapi biaya lab yang akan dipertimbangkan nanti ke depan oke nah ya oke oh itu slide-nya enggak ada Pak gimana slide-nya emang enggak ada muncul ya Pak PPT Bapak ya ini yang tadi saya katakan oke kelihatan ya sudah tadi podcast-nya beda nah ini yang tadi saya katakan ini akan di-change nanti dan dua nilai ini yang nanti kita coba apa namanya nilai perbedaan tadi yang pada sampaikan ada pertanyaan enggak sampai sini oke nah kalau yang lain yang itu Anda bisa baca ini apa perbedaan antara yang deskriptif apa kekuatannya ini kan kita pelajari di awal ya jadi Anda dapat apa namanya secara untuh perbedaan-perbedaan yang tadi dan termasuk kekuatannya dan enggak ada baca saja ini kita sudah enggak ada beberapa sudah dibahas juga intinya tadi itu jangan sampai nanti ini sebenarnya kalau belajar Anda enggak perlu hafal ini sebenarnya Anda pakai logika Anda dengan bagaimana alurnya tadi timingnya waktunya dan jelas banyak nanti yang nantinya syarat-syarat untuk dia menjadi analitik itu berpotensi terhadap apa namanya mungkin enggak mungkin nanti ini bicara analitik jelas dia at the same time tadi terus juga waktunya lebih pendek karena kita tidak punya sekuens waktu untuk follow up kita lebih berbersamaan untuk lebih mudah untuk dilakukan tapi kan jelas ini bicara temporalitasnya tidak dapat ditentukan bagaimana tidak dapat ditentukan jelas karena enggak jelas mana duluan sebab atau akibatnya ini biasanya karena sampelnya biasanya lebih banyak itu terkendala di low response rate nanti juga ada bias pengukuran dan termasuk juga estimasi risiko yang tidak dapat kita ukur secara langsung ini data ekologi ini biasanya kita menggunakan yang mana data agregat bukan data individu dan itu bisa kita nilai untuk melihat misalnya trennya sebelum kita melakukan studi yang levelnya secara individu ini di awal juga ada kasih contoh misalnya terkait misalnya data data iklim misalnya data agregat iklim dengan kejadian DPD misalnya berapa jumlah kondisi suhu rata-rata per hari ditambah dengan jumlah kasus sebuah hari misalnya itu dikorelasi tapi bukan menentukan nanti yang namanya hubungan itu bicara sifatnya individu tapi adalah bicara kelompok atau istilahnya agregat nah kohot tadi kita bisa lihat dia ada perurde waktu ke waktu dan ingat yang menjadi apaan yang perlu kita perhatikan adalah karena memang menetapkan urutkan waktu dan dia lebih kekuatan itu memang biasanya bisa minimalkan karena status pajanan kita kasifikasikan di awal dan kita ukur outcome-nya adalah pada masa akan datang dan jelas nilai yang diukur itu adalah nilai yang paling tinggi di dalam akurasi adalah relatif risk yang artinya kita bisa menilai itu benar-benar orang yang dari awal tidak sakit apa yang sakit di situ nah memang kelemahannya ini yang paling besar juga ini yang paling berat biaya dan yang paling sulit kalau biasanya kalau mahasiswa melakukan ini yang paling stress ini close follow up bisa saja dia mau awalnya jadi responden ketika di follow up dia kabur pindah atau bisa saja oh ya waktu karena waktu satu sedihnya kohot ya pas itu dia bilang awal dia mau pas dikasih obat anak saya sakit karena ini akhirnya keluar dia mengundurkan diri kalau dalam ini kan kalau mahasiswa kan stress mengundurkan diri berarti sampel kurang makanya nanti ada penambahan sampel minimum itu menjadi penting juga kita lakukan nah kalau kes kontrol kita lihat adalah nanti faktor risiko karena status kasus outcome-nya sudah jelas mana yang kasus dan mana yang kontrol nanti kita lihat ke belakang efektif nah dia lebih hemat biaya waktu tapi itu jelas bahwa kita memplasifikasikan kasus dan kontrol itu memang harus hati-hati baik definisi maupun juga kriteria yang dipenuhi dan dia bisa lihat namanya nanti out ratio dalam estimasi pengukurannya nah kelemahannya adalah kalau kohot karena kasus kontrol karena lebih banyak apalagi kalau digunakan kasus kontrol itu wawancara ini wawancaranya paling berat disitu makanya kalau 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 Anda mau studinya kasus kontrol yang paling agak terjamin sedikit itu adalah hospital based berbasis kemahsakit adanya data record medica record itu kan lebih ini daripada nanti Anda Pak saya mau melihat dbd kasus kontrol Pak saya sudah dapat data pasien dbd-nya Pak nanti kontrolnya nanti saya cari nanti orang yang tidak dbd di daerahnya nanti saya tanyakan tentang lingkungan bagaimana caranya wawancara Pak bagaimana lingkungan Bapak Ibu apakah ada genangan air di rumah Ibu pada tahun 2018 Desember sekarang sudah 2022 jawabnya itu pernah jadi pusing juga mahasiswa ingat lebih kacau lagi jawabannya saya dari 2018 belum di sini waktu itu saya masih salah lagi sampelnya orangnya tidak di sini tapi dbd-nya dikenanya tidak di rumah yang baru itulah kelemahannya kalau kita bayar wawancara ada beberapa yang yang mungkin yang secara relevan yang tidak itu yang menjadi tantangan nanti entah proposal untuk menjawab itu seran Pak Dev kalau yang tertarik kasus kontrol ini mudah pertama hasilannya anda analitik dan biaya untuk kelapangan tidak terlalu sulit anda menggunakan data sekunder yang ada di rumah sakit apalagi yang lebih bagus data BPJS lebih bagus dalam struktur datanya daripada kita mengambil medical record yang belum menggunakan database yang masih manual itu kan kacau juga tulisan dokter di DRM itu rekamedik itu tidak jelas tapi kalau di data BPJS bisa ditarik langsung karena memang formatnya untuk mendapatkan ini kadang-kadang butuh PDKT terhadap pimpinan rumah sakitnya itu sudah kalau DMJAMIL jelas bayar 7,5 karena mahasiswa yang tidak punya dana butuh 7,5 dulu itu pun belum tentu datanya ada baru berencana mau merequest datanya tapi tidak satu jalan ke rumah anda bisa memanfaatkan data-data yang lain ada yang di dinas juga lengkap dan itu eksperimen tadi sudah jelaskan sebelumnya ada pertanyaan tidak sampai sini sebelum saya ke sini silahkan kalau ada saya minum dulu silahkan kalau ada selamat selamat Dari tadi handphone saya banyak yang handphone menanyakan bagaimana anggapan Bapak sebagai epidemiolog, PCR, dan antigen dihapuskan sekarang. Untuk perjalanan darat, kalau Anda vaksin dosis 2 dan 3, tidak perlu pakai PCR dan antigen lagi. Ini yang menarik, tidak terlepas dari... Ini kelihatan ya, saya sampaikan sebelumnya. Karena memang sebenarnya kalau studi yang bagus itu tentu salah satunya kita bantu memformulasikan hipotesis kita yang menjadi landasan di dalam apa yang akan kita ingin cari, dan apa yang akan kita coba duga, dan apa yang akan kita coba jawab. Nah, di dalam kita memahami ini ada beberapa. Yang pertama tentu definisinya. Ini juga beberapa sudah pernah juga kita tanyakan waktu di kelas awal-awal. Karena ini juga masih bisa menjawab ya dugaan, ada istilah apa namanya, kenyataan sementara. Seperti itu, dugaan sementara. Nah, intinya bagaimana formulasi hipotesis ini berkaitan dengan ketika penakit, kalau kita menanti outcome-nya di situ, dan bagaimana jenis-jenisnya. Nah, yang paling penting itu adalah gini, bagaimana kaitannya dengan hipotesis statistik, itu yang paling-paling penting. Anda kan sudah belajar biostatistik, tapi sebenarnya bagaimana kaitannya dengan metodologi. Nah, ini yang perlu kita formulasikan nanti ke depan. Nah, ini pada singkat saja. Karena hipotesis itu bagaimana kita membedakan antara yang selama ini kita pelajari kan bicara dugaan sementara, seperti itu. Nah, ini karena kan ada dua kata yang dibangun ya. Bicara satu pertama hipo dan kedua adalah tesis. Hipo itu ya tentu, disinilah kata-kata sementara itu, yang disebut artinya yang dibutuhkan nantikan diverifikasi. Karena ada tentatif di situ. Nah, ada dua yang diverifikasi ini, makanya tentu komponennya itu, komposisinya ada dua atau lebih dalam hal ini. Ingat ya, dua atau lebih yang akan dibuktikan nanti. Nah, sedangkan tesis yang selama ini kita mudah menyebutnya, jangan dikatakan tesis ini, tesis ini sebenarnya solusi. Dari problem, makanya ada problem plus, tesis kita ini sebagai solusi. Kalau kita bicara tesis itu sebuah produk ilmiah. yang nanti apa? Di dalam pemecahan masalah. Nah, tentu setiap yang dinilai nanti dalam pemecahan itu pada beberapa jenis ini, yang nanti akan diverifikasi atau dibuktikan ini, tentu dibangun juga dalam keraka rujukan dan referensi yang jelas. Tentu kalau kita definisikan, kita tanyakan apa itu hipotesis, yaitu pernyataan sementara mengenai pemecahan masalah. Pemecahan masalah tadi apa? Solusi. Nah, yang kedua adalah komposisi beberapa problem yang memiliki posisi peran tertentu yang dibuktikan secara empirik. Empiris apa tadi? Observe. Yang kedua, experiment. Jadi kalau Anda ikuti dari apa yang saya sampaikan di awal, itu nyambung semua. Jadi itu saja yang diputar-putar di dalam sekuensi itu, kenapa kita bicara empirik, di dalamnya lagi nanti rancangan, inilah yang harus kita berifikasi, artinya sistematik. Kalau kaitan itu kan sistematik. Kalau salah itu menjadi sistemik, kesalahan itu ketika kita salah merancang, salah mengatur itu. Nah, jadi fungsinya apa? Selain tadi untuk memformulasikan tadi, sebagai tentati, sebagai yang akan kita solusi. Selanjutnya adalah apa? Kita bisa membatasi bidang penyelidikan. Jadi nggak terlalu banyak kita menilai atau melakukan verifikasi, karena kita sudah dibatasi menjadi hipotesis kita. Artinya apa? Bekerja akan lebih selektif, dan sangat realistis. Jadi nggak semuanya akan kita nilai, dan itu menjadi pembatasan dari kita. Terus yang kedua adalah menawarkan cara sederhana. Menjawarkan sederhana untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk dibuktikan nantinya. Ini fungsinya. Karakteristiknya jelas nanti membuat pernyataan, bagaimana mengidentifikasi dugaan hubungan dua variabel tadi, atau lebih. Ini juga dibangun berdasarkan kuncinya. Semuanya bisa dihubungkan, bisa ditautkan, tapi harus dibangun dengan kerangkat ilmiah yang rasional. Dan yang tadi saya katakan berdasarkan rujukan tadi. Ini dia, rujukan tadi, referensi yang jelas. Jadi, yang terakhir adalah dapat diuji. Nah, kita lihat dulu. Makanya istilahnya kalau di dalam beberapa buku itu, hipotesis itu bisa dibuat bentuknya pertanyaan, atau dibuatnya pernyataan. Jadi dua ya, pertanyaan dan pernyataan. Kalau ini contohnya, ini makanya sengaja saya nggak merubah contoh ini, biar Anda ingat betul. Ini contoh paling mudah. Contoh misalnya gini. Apakah ada pengaruh interaksi kegiatan ekstrakulikular dengan hasil belajar mahasiswa di FKM? Ini bentuk hipotesis kita yang akan kita buktikan. Kalau kita ditanyakan, kalau misalnya soalnya ini, saya tanyakan, apa variable independen atau dependen yang akan dinilai atau yang dipromulasikan dari hipotesis ini? Kan gampang. Yang menjadi outcome-nya kan hasil belajar. Ini outcome kita. Kalau bicara disease atau exposure, berarti ini D. Kalau bicara ini, nggak mau diketahkan penyakit, berarti ini outcome. Kegiatan ekstrakulikular ini yang menjadi exposure-nya. Atau tadi apa? Panjanani. Atau setelahnya tadi apa? Independen variable. Nah ini yang dua variable ini akan diverifikasi nantinya. Kalau kita menunjuk tadi definisi dua variable atau lebih di situ. Nah, yang kedua adalah kita bisa bangun itu melakukan dengan pernyataan atau adekatif statement istilahnya. Nah bedanya nanti kita bisa lihat. Nah kalau pernyataan ini, dia sudah mengatakan adanya pengaruh. Kalau ini kan masih bertanya, apakah ada pengaruh? Kalau ini adanya pengaruh interaksi signifikan kegiatan ekstrakuler dengan hasil belajar. Dia kan sama juga ini variable-nya independen, variable-nya dependennya. Tapi di sini dia mengatakan langsung ke dua poin. Nah artinya dia langsung menduga saja bahwa ini signifikan. Nah di sini nanti berbeda. Wah perbedaan itu kan dinilai nanti di dalam konteks. Ini Anda ingat betul ya. Dalam konteks nanti statistikal hipotesis atau hipotesis statistik. Makanya nanti ada yang bicara dua arah. Ada yang one way, ada yang two way. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Jadi kita lihat. Nah seharusnya di statistik Anda sudah dijelaskan perbedaan ini. Tapi kadang-kadang saya pas menanya. Kalau saya tanya ke mahasiswa, nggak tahu Pak. Saya ngeran juga. Kenapa kok di statistik nggak dijelaskan ini. Makanya kita filosofinya ini harus paham. Sebelum kita bicara hipotesis statistiknya. Nah ini contoh yang kedua. Tadi bicara statement dan pertanyaannya. Hipotesis itu ada dua. Ada sifatnya yang nanti. Hipotesis langsung dan tidak langsung. Yang direksional dan non-direksional. Coba kita lihat. Apa perbedaannya? Tadi kan contoh antara pernyataan dan pertanyaan. Kalau di sini, ini bicara satu arah dengan yang dikatakan dari direksional dan tidak langsung. Ini contoh yang direksional. Direksional itu begini. Si peneliti itu langsung saja. Dia sudah menduga ini lebih tinggi. Orang yang mengikuti kegiatan korekula, mahasiswa yang mengalami, hasil belajarannya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti. Bisa saja. Hipotesis ini dibangun misalnya kerangka teorinya. Orang yang ikut kegiatan BEM, UKM, itu orang-orang yang terpilih. Dia bisa memanasi waktunya. Bisa bicara belajarnya. Makanya orang-orang yang punya waktu dan punya pandai membagi waktu. Ini orang-orang berprestasi. Makanya dia punya hipotesis ini lebih tinggi. Bisa tidak kalau dibalik mahasiswa ini yang hasil belajarnya lebih rendah? Bisa saja peneliti membangun hipotesisnya lebih rendah. Mungkin saja dia membangun kerangka teorinya nanti menjadi sebuah konsep. Orang-orang yang ikut kegiatan ini yang dia tahu. Ini orang-orang bermasalah saja. Orang tidak mau masuk kelas. Orang yang ingin banyak ketemu orang, malah ketemu dosen, dan ingin main-main. Bisa saja hipotesisnya dibangun seperti itu. Dia bisa nyatakan dia lebih rendah. Kalau hipotesisnya yang dikatakan dia non-direksional, dia tidak langsung. Dia tidak menyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. apa namanya, mengatakan itu. Tapi dia mengatakan, orang yang mengikuti kegiatan ini, jelas dia berbeda dia hasilnya, belajarnya itu. Di sini nanti dikatakan tadi, bicara nanti ada yang satu arah atau yang dua. Dua arah dalam hal ini. Itu nanti akan berbeda di dalam analisis statistik. Ini manajemen dan analisis data. Pertanyaannya adalah, yang dua arah, yang mana? Yang satu arah, yang mana? Yang biasanya yang satu arah itu, ini dia yang mengatakan dia lebih tinggi atau lebih rendah. Ini yang disebut dengan one way. Sedangkan yang ada perbedaan, yang mengatakan itu ada hubungan, itu lebih mengatakan two way atau dua arah dalam hal ini. Rata-rata kalau kita biasanya di public health, tergantung konteks penelitian, itu memang rata-rata lebih banyak ke dua arah. Makanya nanti di dalam statistik itu, kalau nanti di output SPS itu kan ada yang, kita pakai yang two way atau one way, atau one tail atau two tail. Kalau di sini kan ada two tail, one tail. Lebih banyak kita pakai yang two tail. Two tail itu yang dikatakan dari dua arah tadi. Lalu satu lagi adalah gini, bedakan nanti, di sini membedakan nanti namanya Hano HA, dan nandanya hipotesis alternatif dan ada no hipotesis. Biasanya kalau hipotesis research itu disebut dengan scientific hipotesis. Dan ini dia menyatakan biasanya ada hubungan antara variable dan tidak. makanya kalau nanti Anda tulis di hipotesis Anda di deskripsi itu, itu seharusnya Anda tulis HA-nya, hipotesis alternatif, yang menyatakan dia adanya hubungan. mengatakan adanya. Nah, berbeda dengan hipotesis no, atau statistik hipotesis. Itu yang disebut, yang biasanya menyatakan tidak ada hubungan antara variable yang likiti. Ini dia sebagai persus antara Hano dan HA tadi. Makanya yang dibuat di dalam skripsi itu adalah HA, bukan Hano. di dalam analisis statistiknya. Makanya pernyataannya jangan nanti Anda buat deskripsi itu, tidak ada hubungan, tapi adanya hubungan. Itu yang akan Anda buktikan. Ada hubungan atau tidak. Jadi pernyataannya adalah hipotesis alternatif. Dalam konsep tujuannya, bisa memperifikasi mengukur, membandingkan dua kelompok, menentukan penyebab. Ini hanya klasifikasi dalam jenis hipotesisnya. Ini tadi saya sampaikan. Jadi ada hipotesis no, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif menyatakan nilai parameter populasi, tidak ada hubungan. Ingat, tidak adanya. Kalau di sini pernyataannya adalah ada perbedaan atau ada hubungan dalam hal ini. Ini perlu hati-hati saya sampaikan. Jadi kalau di dalam mengambil keputusan itu, jadi ada dua kesalahan. Ada kesalahan tipe satu, ada kesalahan tipe dua. Tipe satu itu disebut dengan alpha error atau kesalahan tipe satu. Nah, boleh ingat ini? Ini saya lihat ingatkan. Jadi kesalahan tipe satu ini adalah gini. Kesalahan kita menolak hano, padahal sesungguhnya adalah hano benar. Menolak hano, padahal sesungguhnya hano benar. Atau dalam hal ini menyimpulkan ada perbedaan, padahal sebenarnya tidak ada perbedaan itu. Itu disebut dengan kesalahan tipe satu. Kesalahan menolak hano, padahal sesungguhnya hano itu adalah benar. Nah, peluang kesalahan itu dinyatakan dalam hal ini, itu adalah alpha atau sering disebut dengan signifikan level dalam hal ini. Peluang kesalahan ya. Tentu kan sebaliknya, peluang tidak membuat kesalahan, ingat ya kuncinya sini. Ini kan tadi membuat kesalahan itu sebut dengan alpha, dan ini biasanya kalau kita menggunakan dipabrikkan 5%, berarti kan 0,05. Nah, sebaliknya kesalahan itu tidak membuat kesalahan tipe satu itu, makanya disebut dengan ada satu kurang alpha. Makanya ada namanya confident level atau tingkat kepercayaan. Nah, makanya kalau kita gunakan di 5%, kalau di case pass itu kan 95% confident interval, makanya confident level itu. Nah, ini menilai bahwa berapa tidak membuat kesalahan itu dimilai nanti di confident levelnya ini. Nah, kesalahan tipe satu ini sering lebih serius sebenarnya, dan lebih penting harus dicegah dibandingkan kesalahan tipe dua. Kita bicara nanti kesalahan tipe dua. Nah, oke. Kesalahan tipe dua, kalau yang tadi kita salah menolak Hano, yang sesungguhnya itu adalah Hano benar, sedangkan kalau di tipe dua gagal menolak Hano. Padahal kenyataannya Hano adalah salah. Gagal menolak ini apa bahasa lainnya? Ini pernah saya sampaikan. Gagal menolak itu adalah yang kita menerima Hano, padahal sesungguhnya Hano salah. Kan saya sampaikan, biar Anda ingat apa yang saya sampaikan. Kalau Anda punya pacar, Anda terima sekarang, sebenarnya kita gagal menolak saja. Nah, kenyataannya Hano salah. Nah, atau menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya perbedaan itu ada. Nah, peluang kesalahan ini membuat, apa namanya, kita buat disebut dengan tipe dua ini. Nah, ini biasanya menyatakan dia beta. Nah, peluang tidak membuat kesalahan tipe dua ini, tidak membuat ya. Nah, ini biasanya satu kurang beta itu dikenal dengan tingkat uji, atau sebut dengan kekuatan uji atau power of the test ini. Nah, biasanya ini 80% atau 0,8 misalnya. Ini juga beda-beda nanti kita bisa lihat. Nah, intinya adalah konsepnya gini, jika peneliti menolak Hano dapat terjadi kesalahan tipe satu, karena peneliti salah mengambil kesimpulan, karena sebenarnya di populasi hipotesis 0, benar yang seharusnya kita terima, juga menolak tadi. Tidak ada hubungan. Nah, jika peneliti menerima Hano dapat terjadi kesalahan tipe dua. Kenapa peneliti salah mengambil kesimpulan? Karena di populasi Hano salah dalam hal ini. Dinyatakan nanti ada hubungan. Nah, makanya cenderung kita, apakah kita menolak atau menerima, seharusnya kan kita bukan gagal menolak, artinya memang menolak Hano itu, biar nanti ada nyatakan perbedaan atau hubungan. Nah, lalu kita pahami adalah, signifikan statistik itu tidak sama dengan signifikan secara subtansi. Perbedaan yang kecil dapat bisa jadi signifikan secara statistik, karena memang ini di pengaruh sampel yang besar dalam hal ini. Nah, terus, jika perlu Anda pahami dalam konsep hipotesis ini adalah, jadi probabilitas hasil penelitian itu memang sejalan dengan hipotesis 0. Nah, sedangkan ketika P, itu kan nilai P itu kan peluang sebenarnya. Maka Hano itu diterima. Ketika peluangnya besar, itu Hano cenderung diterima. Kalau diterima dari apa? Hano gagal ditolak. Ketika P atau peluangnya itu kecil, di sinilah Hano ditolak. Itu kan kita berharap ada perbedaan atau ada hubungan, itu kan berharap kita penelitian itu kan Hano ditolak dalam hal ini. Nah, Hano ditolak tentu P-nya harus kecil. Nanti kita lihat. Nah, besar kecilnya probabilitas ditentukan oleh Alfa, sedangkan probabilitas meneliti untuk menolak Hano, dan di populasi Hano, jika di populasi Hano benar dalam hal ini. Oke. Nah, kita lihat contoh yang lebih konkret keandanya atau sederhananya. Coba anda lihat. Di sini ada pernyataan. Ada dua pernyataan yang diverifikasi. Yang pertama adalah saya akan mengikuti kuliah epidemiologi analitik jam 12.30 siang di FKM 6. Sedangkan mahasiswa C menelpon mahasiswa B menyatakan saya bertemu mahasiswa di rekurat jam 12.35. Coba anda lihat. Jadi ada dua pernyataan, seolah-olah si siswa kuliah epidemiologi atau memang dia berada di rekurat. Nah, ini kan yang harus diverifikasi. Nah, yang pernyataan ini disebut dengan hipotesis nol. Sedangkan ini adalah hasil penelitian. Nah, ini yang akan dinilai. Atau hipotesis nol dengan hasil penelitian ini. Nah, tentu yang akan kita uji, jika mahasiswa A mengikuti epidemiologi analitik 12.30, sedangkan dia juga berada di rekurat, anggaplah dia mengurus administrasi apa misalnya 12.35. Pertanyaannya adalah sejauh mana besar peluangnya. Peluang dia ikut kuliah juga, dan dia juga di rektorat. Bayangkan kalau si mahasiswa A ini dia belajar analitiknya di kampus di Jati, sedangkan rektorat di lima manis, apakah mungkin peluangnya itu besar atau kecil dalam hal ini. Nah, tentu ini tinggal kita lakukan uji. Nah, pengujiannya adalah jika mahasiswa A mengikuti kuliah epidemiologi analitik yang 12.30, berapa besar kemungkinannya dia berada di rektorat? Tadi kan? Nah, jawabannya tentu kemungkinannya kecil. Naik helikopter pun juga enggak mungkin. Cuma lima menit sudah sampai di situ. Pasti apa? Dari dua pernyataan itu harus ada satu yang salah. Jika observasi benar, berarti pernyataan pertama adalah salah. Jadi apa? Masiswa A tidak mengikuti kuliah epidemiologi analitik. Seharusnya kan memang ada satu pernyataan yang salah dalam hal ini. Enggak mungkin dia berada itu peluangnya besar sama. Makanya ketika nilai peluang itu kecil, enggak mungkin pasti ada satu yang salah. Artinya apa? Pasti ada satu pernyataan yang salah. Artinya apa? Jika observasi benar, maka Hano salah atau ditolak dalam hal ini. Berarti kan bisa dikatakan nanti ada perbedaan atau hubungan dalam hal ini. Berbeda dengan kita ambil contoh misalnya yang satu mengatakan 12.30, sedangkan dia berada di 14.30. Tentu kalau diuji statistik, peluangnya mungkin besar. Bisa saja dia masuk kelas setengah jam atau memang satu setengah jam. Artinya ketika kita uji statistik, berarti dia berada di rektorat dan dia berada di kelas, itu bisa saja dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, peluangnya besar berada di kedua-duanya itu, maka Hano benar. Kalau Hano benar, observasi benar, berarti gagal menolak Hano yang tadi dikatakan ada perbedaan atau hubungan dalam hal ini. Di situlah nanti Anda juga melihat di penelitian ketika Anda melihat dua sekuen dari hipotesis yang Anda bangun dengan apa yang Anda dapatkan dalam observasi nanti di lapangan datanya. Kalau Anda bisa melihat peluangnya itu kecil, berarti Anda kemungkinan bisa ditolak. Tapi kemungkinan dua-duanya itu bisa saja benar, berarti Anda gagal menolak dalam hal ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika Hano itu benar, tentu kalau keputusan yang benar kita menerima Hano. Menerima Hano tadi gagal menolak. Kalau Hano benar, kita menolak Hano, berarti terjadi kesalahan tipe 1. Kalau Hano salah, kalau kita menolak Hano, tentu keputusan kita adalah benar. Tapi kalau Hano salah, gagal kita menolak atau menerima Hano, inilah terjadi kesalahan tipe 2 disebut dengan beta error dalam hal ini. Jadi itu yang harus dipahami dengan ini lebih mudah Anda menilai nanti di dalam mengambil keputusan. Ini juga di dalam statistik kita bisa melihat tingkat kemanaan, setiap yang disebut dengan alpha tadi kan merupakan yang menunjukkan sebesar peluang Hano salah menolak Hano, padahal kenyataan Hano benar. Penentuan nilai alpha itu tergantung tujuan dan kondisi penelitian. Kalau kita di public health, alpha nya 5%. Kalau penelitian yang di eksperimen itu bisa 1%. Peluang untuk tidak membuat kesalahan itu berarti nanti intervalnya 99%. Sedangkan kalau kita di public health, alpha nya 5%, berarti untuk tidak membuat kesalahan itu dipercaya 95%. Biasanya ini, alpha itu dinyatakan di dalam nilai p-value 0,05 dan 0,01 kalau untuk studi di eksperimen. Nilai alpha ini juga dipengaruhi nanti juga besar sampel. Makanya nanti kalau sampel lebih besar tentu dia akan signifikan dalam hal ini. Ini sedikit, tadi saya katakan nilai-nilai p ini menyukai pesarnya peluang salah menolak Hano, nilai besar peluang hasil penelitian terjadi karena faktor kebetulan. Harapan kita tentu nilai p itu sekecil mungkin. Sebab bila nilai p kecil maka saya yakin bahwa ada perbedaan dalam hasil penelitian. Atau tadi apa, ada hubungan. Dengan kata lain, kalau nilai p-nya kecil maka perbedaan yang ada pada penelitian itu terjadi bukan karena faktor chance atau kebetulan tadi. Saya kira itu yang saya sampaikan nanti di dalam hal ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nanti bicara sampling dan ini nanti Bu Ade sama Bu Mary nanti akan mencoba ini. Kalau tidak ada, nanti bahan ujiannya sampai di sini. Jadi ada beberapa tinggal baca saja nanti. Dan tentu lebih banyak nanti terkait dengan soal-soal dan ini akan lebih beragam nanti juga apa yang ditampaikan bahan-bahan oleh Bu Mary. Kalau nanti Bu Mary yang masuk, kalau nanti ditampaikan kepada teman-teman yang lain. Agar nanti juga mengingatkan Bu Mary ke depan. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan yang terdekat ini Anda bisa nanti ke saya atau secara langsung menyampaikan ke PJ. Dan nanti tolong absensinya bisa dikirimkan kepada saya ke depan. Dan nanti kalau videonya sudah ini Anda bisa juga mengulang di YouTube apa yang kita sampaikan. Dan juga ada beberapa yang sudah di publish yang bisa Anda ulang juga bersama. Itu saja. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.